masih ada sekitar 20 menit lagi mungkin baik, nah sekarang untuk melihat di papan tulis itu ada Arof'u lihat bukunya lagi, lihat bukunya perhatikan contohnya lagi disitu ada kata baitun, lihat ya baitun, kemudian apa lagi disitu rojulun apa lagi, kitabun nah perhatikan ya, jadi kan ustadz buat disini Arof'un itu Dommah, bisa juga dia Dommah bisa Dommah, kalau disamping begini ya dia bisa Dommah-tahin juga ini juga bisa, sama baris atas begini nah ini gak bisa, ini cuma gini nah perhatikan ya, jadi kalau disebut rojulun itu baris akhir kata, tengok huruf terakhirnya saja huruf terakhir barisnya Dommah atau Dommatain jadi kalau kata itu baris akhirnya Dommah atau Dommatain berarti dia namanya rof'u jadi misalnya ustadz bilang al-fas-lu ini masuk ke kategori mana dia rof'a, nasob, khofat, jazam rof'a, dari mana tahunya? ada dom, Dommah gampang kan? nah kemudian selanjutnya an-nasbu contohnya disitu apa? baitan benar? baitan rojulan kitaban nah nasob perhatikan ya ini yang antum harus fokuskan yang kita bahas ini sekarang hanya baris pada huruf terakhir baris pada huruf terakhir saja bukan yang awal yang tengah cuma yang terakhir jadi ilmu nahu itu ya sebenarnya membahas baris-baris akhir kata saja sebenarnya ya jadi baitan kalau ada fathah atau fathatain maka kata tersebut dikatakan dia nah nasob paham ya? kemudian rojulan kitaban jadi huruf terakhirnya saja kemudian selanjutnya yang jar baitin rojulin kitabin nah lihat jadi kalau akhir sebuah kata barisnya kasro atau kasrotain maka kata ini dikatakan dia khofat atau jar nah yang jazam contohnya apa disitu? lam yaktub lam yaktub nah perhatikan perhatikan disini yang ini kok contohnya lain nah perhatikan ya kalau jazam dia hanya khusus untuk fi'il apa itu fi'il apa itu fi'il fabat? gak ada disitu fabat? oh iya fabat oh sorry sorry ini arif ya nah fabat lam yaktub ini fi'il apa itu fi'il? antum apa itu fi'il? ha? coba buka maskernya biar usah denger apa itu fi'il? bentuk kalimat antum apa itu fi'il? kata kerja kata kerja tulis fi'il adalah kata kerja jangan salah-salah lagi nah fi'il adalah kata kerja sekarang tulis rofa ini buat poin baru poin ya titik rofa nasob dan khofat masuk masuk kepada fi'il dan isim masuk kepada isim dan fi'il satu lagi rofa nasob tadi tadi ada jarnya saya bilang khofat oke khofatnya coret coret khofatnya coret ya berarti rofa dan nasob dapat masuk dapat masuk dapat masuk kepada isim dan fi'il poin 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 kedua titik di bawahnya khofat hanya khusus hanya khusus untuk isim khofat hanya khusus untuk isim di bawahnya di bawahnya lagi titik jazam khusus untuk fi'il jazam khusus untuk fi'il nah sekarang coba antum perhatikan lagi contoh yang ustaz buat di papan tulis tadi ustaz katakan rofa itu apabila akhir atau baris akhir suatu kata adalah dom dommah ustaz buat contoh tadi adalah kata baitun ya kan dommah akhirnya baitun ini kategorinya isim atau fi'il isim ya isim nah ternyata rofa itu juga bisa berlaku untuk fi'il kata ker kata kerja nah ini contohnya yat tubuh berarti rofa bisa masuk kepada isim dan fi'il nah sekarang yang nasob lihat baitan ya kan isim ternyata nasob juga bisa masuk ke dalam fi'il contohnya an yak tubah nah sekarang tinggal khofat dan jazam khofat itu hanya bisa untuk isim maka disini gak ada dibikin kata yak tubih sebagaimana jazam juga khusus untuk fi'il sehingga gak bisa kita buat contohnya disini kitab kalau misalnya ustaz bilang kitab ya kalau secara omongan misalnya ustaz bilang sama harib ya harib ikro al kitab disitu ustaz matikan gak baris baknya mati kalau secara omongan boleh tapi kalau untuk tulisan itu gak gak boleh ya jadi kata kitab ini gak ada ini gak bisa maka jazam itu hanya khusus untuk fi'il atau kata kerja bisa dipahami disini baik nah sekarang lihat yang di bawahnya al-ismu nampak baik nah sekarang ada al-ismu disitu al-mabni dan al mu'rob al-mabni dan al mu'rob oke ustaz tanya lagi tadi i'rob itu apa di pelajaran kita yang pertama kali tadi iya perubahan baris akhir kata disebabkan amil nah perhatikan ya kata baitun baitan dan baitin baris akhirnya berubah kan nah kata-kata yang baris akhirnya ini berubah disebut dengan isim mu'rob makanya disini ada namanya al-ismu al-mabniu dan di bawahnya ada al-mukrobu tulis isim-isim yang bisa berubah baris akhirnya isim-isim yang bisa berubah baris akhirnya disebut isim mu'rob nah sedangkan isim poin kedua di bawahnya sedangkan isim yang tidak bisa berubah akhirnya sedangkan isim yang tidak bisa berubah akhirnya disebut isim mabni nah sekarang lihat bukunya lihat bukunya disini coba antum lihat di bagian al-mukrobu disitu ada marfu ada mansub ada majrur sama gak dengan contoh yang ada disini baitun baitan dan baitin sama ya nah berarti isim mu'rob itu isim yang bisa berubah baris akhirnya nah sekarang lihat di halaman 12 balik bukunya nah disini dibilang al-mabniyuhu ma la yataghiyyaru akhiruhu bisababiduhu lil'amil ini gak perlu karena tadi udah Ustaz jelaskan ya tentang hadha tadi darosa hadha ra'aytu hadha marartu bi hadha ini sama kan dengan contoh hadha yang Ustaz buat tadi sama nah sekarang lihat disitu walikul lil'asma al-mu'roban alamatun khosah saya tibayanuha lewatkan aja sekarang masuk ke halaman 13 perhatikan tabel al-asma'u al-mu'robatu baris bukunya nanti gak tau al-asma'u al-mu'robatu al-asma'u al-mu'robatu wa'alamatu i'robiha al-asma'u al-mu'robatu wa'alamatu i'robiha lihat disitu ya al-asma'u kemudian ada marfu' mansub dan majrur perhatikan lihat yang pertama al-ismu al-mufrod lihat bukunya dulu al-ismu al-mufrod isi mufrod apa artinya itu apa isim tunggal ya isim tunggal tulis atau satu jumlahnya satu ismul mufrod bagi yang gak tau tulis keterangannya isim mufrod isim yang menunjukkan jumlah satu nah lihat disitu contohnya al-misal dia kasih contoh kata waladun oh oke sebentar sebentar apa arti dari judul tabel itu al-asma'u al-mu'robatu wa'alamatu i'robiha tulis artinya isim-isim mu'rob isim-isim mu'rob dan tanda i'robnya zikrah apa itu isim mu'rob tadi zikrah tengok catatannya tengok catatannya tengok catatannya apa itu isim mu'rob tadi baca catatan antum antum nyatat gak tadi nah coba baca catatannya apa itu tadi isim mu'rob udah itu aja coba antum isim mu'rob bukan mu'rob mu'rob ada gak tadi usah suruh tulis ada kan apa itu tadi isim mu'rob isim-isim yang bisa berubah baris akhirnya nah itu jadi ini sekarang tabel ini isinya adalah isim-isim isim yang baris akhirnya bisa berubah berarti ini kita gak sedang membahas isim ma' ma'bni kita sedang membahas isim mu'rob isim yang baris akhirnya bisa berubah antum lihat disitu yang pertama contohnya kata waladun ya dia masuk dalam kategori ismul mu'rob tadi apa usahat bilang isim mu'rob artinya isim tunggal ia menunjukkan jumlah satu nah contohnya adalah kata waladun disitu alamahnya ya adalah dommah untuk tanda marfu lihat kata waladun huruf dalnya apa barisnya disitu baris huruf dalnya dommatain berarti kata ini adalah kategori arrof'u atau mar marfu sekarang lihat disampingnya waladan nah itu contohnya dia masuk dalam kategori mansub ya isim mansub apa tanda dari nasobnya al-alamah disampingnya fath fathah pada kata apa yang disebut fathahnya itu disitu pada huruf dalnya bukan pada huruf waw atau pada huruf la kemudian yang disampingnya ada kata waladin waladin ini masuk dalam kategori majrur atau jar apa tanda dari majrurnya dia kasro pada huruf apa itu huruf dal sampai disini paham antum paham nah sekarang lihat yang musanna nah ini ini yang mungkin antum akan sulit dan akan menghabiskan lumayan banyak waktu untuk menjelaskan poin-poin dari nomor 2 3 4 5 6 7 8 9 sampai berapa ini sampai 9 yaudah ustaz jelaskan satu aja biar selesai hari ini yang musanna musanna siapa yang tahu artinya jangan fadil lagi saya mau yang lain musanna siapa yang tahu artinya ayo 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 jangan males-males mempikir ingat dulu pelajaran yang lalu musanna pojan apa musanna pojan perempuan kalau untuk menunjukkan perempuan bukan musanna mu-annas beda musanna dengan mu-annas antum apa musanna tahu zikrah antum musanna istulis isim yang menunjukkan jumlah 2 baik perhatikan ya berarti kita masuk ke pembahasan musanna sebenarnya kemarin ini di pelajaran yang lalu udah ini kalau ustaz mau sebenarnya tinggal ustaz bilang mendengarkan ceramah ataupun pelajaran yang direkam di pertemuan sebelumnya tapi tengok disini perhatikan jangan lagi nanti gak tahu musanna atau apa musanna atau 2 saya bikin disini perhatikan musanna dia juga bisa menjadi rova bisa dia menjadi nasob dan bisa menjadi majur perhatikan perhatikan musanna kalau dia rova tadi ustaz tanya kalau rova itu tandanya apa tadi yang ustaz ajarkan tadi dommah perhatikan waladun lihat ini kalau jumlahnya 1 kalau 2 dia dapat tambahan alif dan nun perhatikan jadinya waladani perhatikan ya kata waladani ini adalah isim musanna kalau dia rova rova nya dia bukan lagi dengan dommah atau dommaten tapi tanda rova bagi isim musanna adalah alif dan nun paham toib ini rova kemudian yang disini kita masuk nasob waladan kalau anaknya 1 waladan kan waladan gimana kalau musannanya dalam kondisi nasob nah kalau dia nasob perhatikan dia jadi ditambahkan ya dan nun waladani bukan alif dan nun tapi ya dan nun paham nah ini tanda musanna kalau dia nasob kalau dia jar perhatikan dia jadi waladin kalau dia satu kalau dia musanna dalam kondisi jar maka sama dengan nasobnya jadinya waladaini ya dan nun berarti tulis kesimpulannya isim musanna isim musanna apabila dalam kondisi rova isim musanna isim musanna apabila dalam kondisi rova tandanya adalah alif dan nun nah poin di bawahnya lagi namun titik di bawah di bawah titik namun dalam kondisi nasob dan jar namun dalam kondisi nasob dan jar isim musanna ditandai dengan ya dan nun paham isim musanna ini oke saya ulangi lagi biar yang yang lain bisa paham tengok musanna kalau dia rova dalam kondisi rova dia tidak lagi ditandai dengan tomah tapi dengan huruf alif dan nun ya jadi kalau misalnya ustaz bilang hadani kitabani kata kitabani disini apa keadaannya rova dari mana tahunya alif dan nun nah sekarang ustaz bikin kata korok tu kitabani apa artinya saya membaca dua ki kitab ustaz jangan nantem dulu Fadil coba disini kitabani apa kondisinya kata kitabah ini disini arif jar oke bisa jadi jar karena ada ya dan nun tapi bisa juga jadi nasop karena ada ya dan nun gak apa-apa tapi disini yang sebenarnya dia dalam kondisi nah nasop tapi yang penting antum paham kapan isim musanna itu menggunakan alif dan nun dan kapan menggunakan ya dan nun sampai sini paham baik nah berhubung waktunya sudah habis maka sekian penjelasan ustaz untuk hari ini nanti kita sambung di jama' mudhakar salim di pertemuan selanjutnya baik naktafi bihada subhanakallah ma bihamdika syadu'an la ilaha ila anta astagfiru kawatu walaik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh